Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wanis Wongkate. Saya dari jurusan Sosyologi kelas A, regular sore. Di sini saya sedikit menjelaskan apa yang menjadi bahan review dari kami. Itu matkuliah, kajian, seminar, masalah-masalah, dan masalah-masalah sosial. Institut Riset Ekonomi dan Sosial Nasional Pengangkuran Masalah Kebijakan Di antara faktor-faktor yang membawa Yunan dari konservatif ke tenaga kerja melintasi Perang Dunia Kedua banyak orang yang akan memberikan tempat yang tinggi untuk ketakutan. akan kembalinya pengangkuran yang berkepanjangan di tahun interval jarak kurang dari 10% dan meningkat lebih dari 20% di awal tahun 1930. Karya putih pemerintah koalisi Masa Perang Poli diakui tanggung jawab pemerintah untuk mempertahankan tinggi dan tingkat pekerjaan yang stabil. Setelah Perang, tetapi jangan tokoh di dalam konsep pada tahun 1951 sebagai jawaban atas permintaan dari Sosial PBB dan Dewan Ekonomi tentang apa pemerintah Inggris dianggap jadilah kerja penuh. Ini memberikan 3% sebagai maksimum ketakutan dari pengangkuran dalam acara untuk 20 tahun ke depan pengangkuran yang sebenarnya diterima biasanya berjalan dengan baik dibawa diterima sebagai aksioma politik Inggris bahwa tidak ada pemerintah yang bisa bertahan hidup peningkatan pengangkuran yang signifikan yang berkelanjutan. Dalam cara tindakan karyawan kenaikan ini diukur dan persentase diperubahan dihitung dari tahun ke tahun tetapi bentuk kasus yang diajukan pada tahun 1960-an bahwa kebijakan tersebut dan seperti berisiko menyebabkan 3 juta pengangkuran sudah cukup untuk menolaknya secara offline. Tidak ada pemerintah yang bisa bertahan hidup sehingga dikatakan penemuan politik paling signifikan pada tahun 1980-an justru bahwa tidak hanya dapat bertahan hidup pemerintah tetapi mereka dapat dipilih kembali dengan meningkat mayoritas dengan pengangkuran mendekati 3 juta dan masih meningkat. memang benar adanya bahwa administrasi teacher adalah yang pertama sejak barang dunia kedua secara eksplisit eksplisit menolak gagasan bahwa hal itu dapat menjalankan kendali langsung yang diterapkan menunjukkan keyakinan bahwa keyakinan pengangkuran secara transisi terutama serikat dagang masyarakat menyesuaikan perilaku mereka dengan resim baru pasti kecil namun jika dimaksudkan pemerintah dengan cepat menyadari bahwa pengangkuran yang jauh lebih tinggi tidak sama merusak secara demokratis seperti yang diyakini selama ini dan merasa tidak berkewajiban untuk mengikuti kebijakan konversional seperti peningkatan anggaran publik yang ditekan oleh banyak ekonomi dan oleh oposisi demokrasi praktis dari ketidakbecusan doktri politika politik yang telah lama dianut mendorong gagasan bahwa mungkin itu tidak pernah benar terus menerus diulangi tetapi tidak pernah diuji mengikuti jalur pemikiran perhatian lebih mungkin telah dibayar pada pemilihan umum pada tahun 1935 dimana pemerintah nasional kembali dengan mayoritas 247 kursi ketika pengangkuran masih dari urutan 22 juta secara alternatif doktrin bisa saja benar dalam iklim sosial dan kenangan tentang depresi berkurang jika pengangkuran tinggi pendapatan nyata dari mayoritas besar perubahan dalam persepsi signifikasi pemilu pengangkuran dan kekuasaan pemerintah untuk melakukan apapun tentang hal itu jika terjadi saat ini baik yang meninjau prospek untuk bekerja men dan pengangkuran di Inggris di tahun-tahun mendatang untuk melakukan hal ini kita harus mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan makroekonomi tentang kebijakan moneter dan fiskal karena inilah yang paling banyak mendapat perhatian dalam diskusi publik tapi jaring telah dilemparkan lebih luas ada orang-orang yang menunjuk kemajuan kemajuan luar biasa dan yang terjadi di komputer dan di dalam penerapan teknologi mikro elektronik dalam segala bentuk kegiatan ekonomi dengan alat-alat baru yang mengusur pekerja seringkali dalam jumlah yang sangat besar mungkin tidak ada tidak akan cukup pekerjaan untuk berkeliling dan semakin banyak orang yang harus belajar hidup tanpa pekerjaan permintaan santai di antara kenalan yang tidak diberkati dengan pelatihan formal di bidang ekonomi dengan cepat menghasilkan daftar panjang calon tambahan untuk menjelaskan 3 juta orang yang tidak perlu terlepas dari pemerintah buruh terakhir dan migran pasar umum bersaing dari negara-negara berpenghasilan rendah seperti Taiwan atau Korea persaingan dari negara berupa tinggi dan atau produktivitas seperti Jerman menurut saya awal yang baik mungkin membuat titik awal yang baik untuk tidak menolak kandidat manapun dari tangan tetapi untuk mengambil keuntungan dan mencari dalam jurnal-jurnal terbaru bukti apa yang telah diterapkan para ekonom tentang berbagai sebab atau penjelasan tentang pekerjaan dan pengangguran yang muncul di daftar tersebut membuktikan lebih banyak tentang kerja ekonomi efek dari kebijakan pemerintah dari kebijakan pemerintah diambil dari banyak negara tetapi ketika menyangkut prospek fokus kepentingan adalah Inggris tentu saja prospek di Inggris berkaitan erat dengan seluruh dunia dan khususnya dengan masyarakat ekonomi tapi seperti yang akan jelas seperti yang akan dijelaskan bahwa pemerintah nasional akan terus menjalankan kesenjangan ekonomi yang cukup besar pilihan kebijakan sebagai bergantung sebagian bergantung pada manfaat ekonomi instrinsik dan sebagian pada kelayakan politik mereka dan ada saatnya ketiga sistem dua partai Inggris tampaknya telah memberikan kebijakan ekonomi yang masuk akal hampir mustahil untuk membawa ke luar instraksi interaksi antara politik dan ekonomi untuk kasus yang dikenal para 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 pembaca asal Pransis dan Jerman jika ada akan sanggup membuat berbagai penyesuaian yang diperlukan sekian pemamparan materi dari saya terima kasih